Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan kembali menyampaikan arah dukungan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi 9 Desember 2020 mendatang. Pengumuman akan berlangsung pada Jumat 28 Agustus 2020 secara virtual oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Hal ini dibenarkan wakil sekretaris PDIP Provinsi Jambi Afrio Gafelmi yang mengatakan bahwa dirinya juga mendapat informasi serupa dari DPP. Terkait arah dukungan PDIP, dirinya mengaku hal itu merupakan kewenangan DPP-PDIP, juga menambahkan bahwa saat ini salah satu kader PDIP atas nama Raptu Munawaro telah selesai mengikuti sekolah kader partai PDIP yang digelar di PPP. Kami juga mendapatkan info dari DPP bahwa besok akan diumumkan kemumuman untuk pilkada Jambi, pilkuh, dan mungkin juga ada kemumuman beberapa kabupaten di Jambi yang mengatakan pilkada. Kalau sejauh ini kita ada tiga orang kader yang sudah mengikuti sekolah partai, yaitu ada ibu ratu menawarok. Terkait apakah rekomendasi akan diberikan langsung oleh DPP atau DPD-PDIP? Yuga mengaku bahwa rekomendasi akan diberikan langsung oleh DPD-PDIP Provinsi Jambi kepada calon yang didukung pada Pilgub Jambi nantinya. Perlu diketahui saat ini ada dua kader PDIP yang berkemungkinan besar akan mengikuti pemilihan Gubernur Jambi, yakni Abdullah Sani berpasangan dengan Al-Haris dan Ratu Munawaro berpasangan dengan Ceendra.